Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Prantus, kali ini kita akan sharing tentang bikin absensi ya rekapan absensi otomatis terkait dengan kehadiran siswa nah ini mungkin berlaku untuk kesiswaan, juga wali kelas dalam rangka memantau kehadiran peserta didiknya nah baik langsung saja disini saya sudah sediakan format daftar kehadiran langkah awal yang perlu disiapkan oleh sahabat Prantus pun juga yang membutuhkan ya data ini ini siapkan dulu nama siswanya misalnya dalam satu kelas itu ada 36 ya nah buat dulu format seperti ini tabelnya ada nomor ada nama siswa ada jenis kelamin ada tanggal lalu disini kolom tanggal 1 sampai tanggal 30 tergantung dari jumlah hari yang ada di bulan tersebut contoh ini di bulan Agustus ada 30 hari nah maka buat tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 30 nah catatan karena di sekolah itu yang aktifnya Senin sampai Jumat maka otomatis untuk hari Sabtu dan hari Minggu atau hari Ahad itu tidak usah dihitung sehingga 30 hari ini dikurangi jumlah Sabtu Minggu yang ada di bulan tersebut sehingga hari efektifnya itu 22 hari nah disini 1, 2 nah kenapa 3, 4 nya dilewat karena tanggal 3, 4 itu hari Sabtu dan Minggu nah lanjut lagi 5, 6, 7, 8, 9 berarti Senin sampai Jumat 10, 11 nya gak ada kenapa? karena hari Sabtu dan Minggu dan seterusnya gitu berlaku di bulan yang sama selanjutnya nomor, nama, jenis kelamin, tanggal di kolom absensi ya sediakan kolom absensi yang isinya ada sakit izin, alfa, jumlah dan presentase nah kolom ini dipersiapkan dibuat dulu nah setelah itu jangan lupa diatasnya tulis hari efektif hari efektif itu hari dimana sekolah itu tetap masuk tatap muka ya nah Sabtu Minggu sekali lagi jangan dihitung nah ini kan tak ada 30 di bulan Agustus ada 4 Minggu 4 Minggu dikali 2 hari tidak efektif Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu kali 4 ada 8 30 dikurangi 8 sama dengan 22 jangan lupa judulnya ya daftar hadir peserta didik kelas 11 atau 1 bulan Agustus nah selanjutnya setelah kolom ini dibuat lalu tinggal masukkan saja nomor 1 sampai 36 ya jumlah siswanya lalu juga nama siswanya nomor absennya berurutan jenis kelaminnya ya nah lalu setelah itu dibuatkan kotak-kotak seperti ini ya nah cara buatnya gimana ini saja border no border maka hilang kotak-kotaknya sekarang kita kasih kotak lagi tinggal klik border disini klik border maka otomatis kotak-kotaknya seperti ya nah selanjutnya di kolom sakit nah ini yang penting rumus ini ya di kolom sakit kita masukkan rumus kontif ya kontif itu untuk memunculkan angka dengan simbol artinya ketika simbol tersebut muncul maka otomatis dihitung berdasarkan jumlah simbol yang muncul contoh disini angka sakit ya kita masukin sama dengan kontif D6 nah kita tulis D nomor 6 ya nah maka disini sakit D6 D nomor 6 nah ini lihat ya set kolom D kenapa D6 karena kita memulai kolom atau kotak yang akan dihitung ya sakit atau alfanya itu dari kolom sini ya kolom D nomor 6 siapa Haji Jajang gitu ya kalau nomor misalkan Ali-Aliansyah berarti rumusnya beda lagi yaitu D7 ya terus Andri Supriyatna masuk lagi D8 terus Anwar Fauzi masuk lagi D9 dan selanjutnya nah kita contohkan satu saja nanti gampang tinggal blok ke bawah misalkan disini Haji Jajang kontif D6 D6 ya di blok sampai ujung yaitu Y6 ya Y6 berarti mana nah ini di blok ya D6 sampai Y6 nah tandanya gimana dengan titik 2 nah setelah itu kita tutup dengan titik koma lalu ada tanda petik 2 ketik S ya ini untuk menu sakit jadi ketika sakit muncul atau kita ketik S disini ya otomatis nah S nya akan berubah jadi 2 ketika kita klik lagi S maka S nya akan bertambah 3 gitu ya nah ini rumus S sekali lagi kontif D6 karena Aji Jajang ya di blok sampai Y6 ya gitu selanjutnya rumus izin sama memunculkan kontif D6 detik 2 sampai Y6 detik koma jangan lupa izin ini mau disimbolkan oleh apa oleh I misalkan sudah kita masukkan I selanjutnya yang alpha sama juga rumusnya sama dengan kontif D6 titik 2 sampai Y6 Y nomor 6 ya ingat nomornya yang ini paling ujung jangan nomor ini tapi nomor ini Y6 D6 sampai Y6 klik ya titik 2 petik atas A ya petik 2 kurung tutup nah ini rumus untuk memunculkan jumlah jumlah simbol yang dihitung kita contoh ketika ketik A maka disini A nya akan menambah gitu ya nah di kolom jumlah JML ini kita beri rumus penjumlahan yaitu sama dengan sum Z6 titik 2 AB6 artinya apa nih Z6 ya sum tuh penggabungan sampai AB6 makanya disini ya Z6 AB6 Z 6 sampai dengan AB6 makanya munculnya disini gitu nah ketika rumus ini sudah masuk di satu kolom kita tinggal blok saja ke bawah blok ya ces ini juga sama tanda panahnya blok kesini ya tes atau gini deh kita kosongkan dulu misalnya kita kosongkan dulu nih kita kosongkan clear content nah kita blok kesini ces ya otomatis muncul satu lagi kita blok ets maka muncul ya tuh izin satu izin satu selanjutnya alpha lagi kita blok ke bawah ya maka akan muncul alpha nya jadi intinya tentukan dulu satu rumus yang pas di satu kolom lalu setelah itu blok ke bawah begitu pun dengan jumlah ya sekali lagi jumlah jumlah yang ini lalu di blok ke bawah ya ke bawah tetap maka muncul nah itu rumus sakit izin alpha dan jumlah nah sekarang rumus presentase rumus presentase ini mewakili berapa persen siswa hadir dalam satu bulan di kelas tersebut rumusnya bagaimana nah nih saya udah buat caranya ini ada kolom warna biru ya nah rumus presentase sama dengan jumlah ya jumlah ini nih jumlah yang tidak hadir dibagi hari efektif hari efektif tuh ini nah maka penting tadi ya jumlah hari efektif nya ditulis nah maka rumusnya AC6 nih AC6 tuh ini AC6 kita sekali lagi tentukan dulu satu kolom rumusnya ya nah misalkan ini AC5 AC5 dibagi hari efektif yaitu 22 setelah itu blok ke bawah nah maka akan muncul atau kita kosongkan dulu deh ya kita kosongkan dulu clear content kosong ya nah setelah di blok klik ke bawah nah maka akan muncul ya otomatis presentasenya oh ini 22% 5 dengan catatan sakit izin alpha semuanya dianggap tidak hadir ya jadi tingkat kehadirannya seperti ini nah ada pun untuk pemisahan sakit izin alpha disini ya nah untuk rumus sakit presentase sakit siswa itu rumus sakit sama dengan jumlah sakit ya jumlah ini nih jumlah sakit ini dibagi jumlah siswa ada 36 dikali hari efektif sama dengan ini gitu ya nah kita masukkan rumusnya set 41 set 41 dari mana nah set 41 nah jumlah sakit ya jumlah sakit lalu dibagi jumlah siswa dibagi hari efektif ini untuk rata-rata kelas loh ya ingat ini untuk rata-rata kelas jadi jumlah sakit di kelas itu ya oh iya sebelum kesini jangan lupa ini ya dikasih dulu rumus penjumlahan ini penjumlahan sum sama dengan set 5 ya set nomor 5 dari awal kan nomor 1 ini ya di blok ke bawah sampai set nomor 40 ya jadi Z5 dibagi Z 40 harusnya ya ya tetap 12 ya karena kenapa ada 36 siswa di nomor 40 di excel ya nah ini maka sini ini juga blok ke sini blok ya dicumlahkan jumlahkan jumlahkan jumlahan nah kalau ini rata-rata presentasenya rata-rata ketidakhadiran keseluruhan sakit izin alpha dihitung rumusnya di blok ya ad 5 ditambah ad 40 ya di blok saja dibagi jumlah siswa itu 36 gitu ini untuk rata-rata kelas sekali lagi rusum kurung buka ad 5 ya dibagi bukan dibagi di blok seluruhan sampai bawah sampai ada nomor 40 dibagi 36 36 dari mana yaitu jumlah siswa ya agak bingung ya hahaha ya begini oke rumus excel maka diketahui jumlah rata-ratanya tapi kalau sudah jadi itu enak ya enak tinggal masuk-masukin datanya keluar sehingga kita dalam bentuk pelaporan itu mudah nah yang terakhir mungkin ya rumus ini nih sakit izin alpha rata-rata setiap kelas sehingga nanti bapak ibu bisa menyimpulkan oh kelas mana aja nih yang presentasenya kehadirannya paling sedikit ya maksudnya sakitnya paling banyak paling sedikit nanti bisa ini juga ya ini oto 2 ini oto 3 presentasenya ada tuh ya sehingga mudah meranking nah selanjutnya nih rumus izin sama dengan jumlah izin nih jumlah izin ya 2 dibagi jumlah siswa dikali hari efektif rumusnya seperti ini ya kurang lebih nah caranya gimana nih AA41 AA nomor 41 jatuhnya disini dibagi jumlah siswa berapa tadi 36 kita lihat ya 36 dikali A39 tuh disini ya A39 jatuhnya 40 ya 40 dibagi 22 atau bisa eh eh A39 ya berarti jumlah siswa 40 dan ini sifatnya tetap ya atau misalkan mau jumlahnya langsung saja 36 juga bisa ya nah tetap nilainya sama ya 36 ya tuh ini misal 36 ya tuh jadi jumlah siswa dikali hari efektif 22 jadi rumusnya adalah jumlah izin atau misalkan yang sakit ya jumlah sakit dibagi jumlah siswa dikali hari efektif jadi jumlah sakit dibagi ya hasil dari jumlah siswa dikali hari efektif rumusnya adalah Z41 Z41 kenapa? karena tadi jumlah hasil sakit ya dibagi jumlah siswa kali hari efektif berarti 36 jumlah siswa dikali 22 hari efektif kurung buka kurung tutup ya rumusnya kurang lebih seperti ini begitu pun sakit begitu pun dengan izin sama ya A41 berarti A41 dibagi jumlah siswa 36 dikali 22 hari efektif begitu pun dengan alfa sama AB ya AB nomor 41 karena ini menentukan titik ini jumlah 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 supaya otomatis tadi ya dibagi jumlah siswa 36 dan dikali hari efektif maka munculnya otomatis seperti ini ya nah mungkin itu saja hasil sharing hari ini jika Bapak Ibu mau format ini format apa namanya absen seperti ini silahkan boleh menghubungi whatsapp yang ada di deskripsi video youtube atau mau konsultasi juga boleh silahkan ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati